Selamat datang di Berlehem Bible Talks. Saapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Berlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita masih terus membahas Inji Lukas. Dan kali ini kita akan berbicara tentang hadirnya Sang Mesias. Diambil dalam Lukas 14-30. Bagian ini mengisahkan bagaimana Yesus memulai pelayanannya. Dan penekanan utama dalam pelayanan Yesus adalah pemberitaan firman Tuhan. Ayat 16 dikatakan. Ia datang ke Nasaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari sabat. Ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Bapak Ibu Saudara biasanya dalam sinagog. Ada orang yang akan menyerahkan satu gulungan kitab. Dan gulungan kitab itu tidak diminta oleh pengajar. Melainkan diberikan oleh petugas rumah ibadat. Jadi dia bisa memberikan kitab manapun. Dan kita tidak bisa memilih. Dan Yesus menerima gulungan kitab Yesaya. Dari petugas rumah ibadat itu. Lalu ia membuka dan memilih Yesaya 61. Ayat 18 dikatakan. Rauh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Untuk memberitakan pembebasan. Kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu. Dan memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka katanya. Pada hari ini. Genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ini adalah kotba pertama Yesus. Yang dicatat dalam Inji Lukas. Dia menunjukkan tentang siapa dia. Dan apa tujuan kedatangannya. Ada dua hal yang ditekankan di sini. Pertama. Yesus adalah hamba Allah yang telah lama dinanti-nantikan. Sang Mesias yang akan membawa keselamatan bagi Israel. Yang kedua. Pekerjaan yang dilakukan oleh sang hamba. Adalah memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Secara ringkas. Itulah misi Yesus. Lalu siapakah orang miskin itu? Orang miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa. Dalam perjanjian lama istilah ini mewakili baik kemiskinan jasmani maupun rohani. Orang miskin adalah mereka yang menyadari siapa diri mereka di hadapan Allah. Dan sepenuhnya bergantung kepadanya. Kita akan menjumpai mereka di sepanjang Inji Lukas ini. Hari ini. Kita juga menjumpai orang miskin. Mulai dari sudut-sudut kota yang kumu. Rumah-rumah susun. Hingga di rumah-rumah mewah. Dan gedung yang megah. Kondisi ekonomi kita mungkin berbeda-beda. Tetapi kita semua sama-sama menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan. Kita perlu datang kepada satu-satunya pribadi yang dapat memberikan kehidupan, kesembuhan, dan keselamatan bagi kita. Seperti Yesus yang menekankan pentingnya pemberitaan kabar baik. Marilah kita juga mau melayani-Nya dengan memberitakan kabar baik kepada sesama kita. Hari ini carilah seseorang di mana sudara dapat berbagi kabar baik tentang Sang Mesias yang penuh kasih dan pengampunan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah Baik Bertok sehari ini. Tuhan Yesus memberkati.